Intro Dalam meedukasi masyarakat tentang keamanan pangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman bersama PPOM Padang mengadakan pertemuan dengan forum Kabupaten Sehat dan sejumlah awak media di aula Dinas Kesehatan setempat beberapa hari yang lalu. Dalam pertemuan itu ada pembagian masker dan fasil, secara simbolis kepeserta sebagai tanda kegiatan tersebut tetap menjalani protokol kesehatan. Dari pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, UTRD Rifai, berharap informasi mengenai keamanan pangan bisa sampai ke masyarakat lebih luas lagi, karena keamanan pangan sangat dibutuhkan masyarakat guna tetap bisa menjaga kesehatan di saat pandemi COVID-19. melakukan kegiatan ini meminformasikan keamanan makanan yang sehat itu seperti apa dari segi kesehatan. Memberikan informasi keamanan yang sehat dari segi kesehatan seperti apa, kemudian bahan-bahan makanan tambahan apa saja yang boleh, apa saja yang tidak. Kemudian juga mengingatkan menu sehat itu seperti apa. Sementara petugas dari BPOM Padang, Lega Fatman, yang menjadi narasumber, mengatakan bahwa kita harus menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih makanan, terutama makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Makanan itu harus terhindar dari pencemaran fisik, kimia, dan biologis. Pencemaran biologis yang perlu sangat diperhatikan seperti jamur dan bakteri, karena pencemaran biologis ini berdampak langsung ke tubuh seperti diare. Kita itu pintar, cerdas masyarakat itu untuk memilih makanan yang sehat itu seperti apa. Terutama makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dia itu harus terbebas daripada jamaran yang juga tadi. Jamaran fisika, kimia, biologi. Terutama biologi ini yang perlu kita waspada gitu. Karena dia itu tidak tampak. Jamur misalnya, bakteri misalnya. Itu termasuk gangguan cemaran mikrobiologi yang sangat membahayakan, yang bisa menimbulkan gangguan kesatuan atau timbulnya penyakit di dalam tubuh kita pada saat itu juga bisa terjadi. Dari Padang Pariaman, Eke Gus Priyadi, INews melaporkan. Kemudian, Eke Gus Priyadi, INews melaporkan. Kemudian, Eke Gus Priyadi, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.